Tuhan berkati Indonesia Tuhan sayangi Indonesia Sebenarnya hari ini saya tidak bicara soal Soal iman Saya akan sampaikan satu Tema kotbah Tentang menjadi berbeda Selanjutnya Tuhan Nah waktu itu saya undang sejumat Tuhan untuk membuka Kitab Malayaki Pasal 3 Ayat 13 sampai ayat yang ke-18 Malayaki pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 Sekali lagi saya menggunakan bantuan Tuhan yang berdiri Kita akan membaca pergantian Saya akan baca ayat ganjir Nanti Bapak dan Saudara bersama-sama membaca ayat yang ke-18 Dan ayat 18 nanti kita akan membacanya bersama-sama Malayaki pasal 3 ayat 13 Kemenangan terakhir bagi orang-orang Bicaramu kurang aja Runtanganku Tetapi kami berkata Apakah kami bicarakan diantara kami tentang engkau 14 Oleh sebab itu kita ini menyebut berbagai orang-orang yang gegamah Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu Tetapi dengan mencobai alam pun mereka luput juga Bikinlah untuk mencobai alam lain Orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan yang berhentikan dan mendahang Sebagai kitab penyelitian Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Bagi orang-orang yang menghormati nama Mereka akan jadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Padahal yang kusiapkan Aku akan mengasihani mereka Sama seperti seorang yang menyayang anaknya Yang melayani dia 18 kita baca bersama-sama 23 Maka kamu akan beri kembali berbeda Antara orang benar dan orang nasi Antara orang yang berbeda Dan orang yang tidak berbeda Amin Silahkan kembali Sekarang Tuhan Pada kitab terakhir di kitab perjanjian lama Kitab ke 39 Kitab perjanjian lama ya kitab Malaiki Pada pasal 3 Ayat yang ke 13 sampai ke 18 Di situ Malaiki menuliskan Tentang keluh kesah Daripada umat Tuhan Dan jawaban daripada Tuhan Sedara Kenapa Umat Tuhan mengeluhkan Tentang keadaan mereka Sedara Mereka berkata bahwa Ya Sia-sia Sepertinya kita ini beribadah kepada Allah Amin Tidak ya Sia-sia Beribadah kepada Allah Apakah untungnya Memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya Dan berjalan dengan Pakaian Pakaian Berkabung di hadapan Tuhan Sini setakat Bahkan Berikutnya Ayat 15 Oleh sebab itu Kita ini menyebut Berbahagia orang-orang yang Gekar Bukan saja Bujur orang-orang yang berbuat farsik Tetapi dengan mencoba Alapun Mereka Lepuk juga Sedara Mungkin keluhan ini Tidak Saudara Lakukan Ya Ya Mungkin Ya Maybe Kita tidak tahu Sedara Tetapi ini Dituliskan Saya percaya Ini mewakili hati Keadaan Daripada umat Tuhan Yang merasa bahwa Apa yang dia lakukan Berhubungan Ibadah itu Ya Yang bertahun-tahun dilakukan Seolah-olah itu hal yang Sia-sia Sedara Maliki Ini seorang nabi Yang hidup Pada abad kelima Sebelum Masehi Tahu di jaman Abad kelima Atau abad ke enam Antara itu ya Di jaman Orang Israel Kembali dari Pembuatan Ya Dari Babylonia Sedara Namun jauh Sebelum itu Kita melihat juga Pada jaman Daud Yaitu sekitar 1020 Atau 1030 Sebelum Masehi Saudara Seorang Pemimpin Pujian Seorang Pemimpin Pujian Hama Tuhan Juga Menelukkan Hal yang sama Dan itu Kita lihat dalam Masmur Pasal 73 Kita tengok dulu Masmur 73 Ya Saya akan bacakan Demikian Keluhan Daripada Seorang Asap Masmur 73 Ya Saya akan baca Ayat 13 Sia-sia Sama sekali Aku Mempertahankan Hati yang bersih Dan Membasu tanganku Tandapak Bersalah Namun Sepanjang hari Aku Kena turah Dan kena hukum Setiap pagi Seandainya Aku berkata Aku mau berkata-kata Seperti itu Maka sesungguhnya Aku telah berkirat Kepada Angkatan Anak-anakmu Ya Sudah perhatikan Ini Seorang Sahabat Tuhan Kali berasap Sudah di Jaman Daud itu Kita benar Ada Tiga Pemimpin Ibadah yang Luar biasa Asap Heman Dan Jadi itu Ini Pemimpin Pemimpin Ibadah yang Luar biasa Ketika mereka Pemimpin Ibadah Dibayat Alam Dibayat Suci Hadirat Tuhan Tuhan Anak Awan Kemuliaan Tuhan Tuhan Kita sering Nyanyi Itu Sungguh-sungguh Dinyanyikan Oleh Pastor Sandra Biar Awan Kemulai Kemuliaan Tuhan Turunlah Memanuhi Bait Suci Dan Ini Sungguh-sungguh Dialami Ketika Awan Kemuliaan Tuhan Turun Tidak Ada itu Imam-imam Yang bisa Berdiri Tegar Semua Langsung Sujud Penyembah Kepada Tuhan Ya Saya rindukan Juga Nanti kita Akan mengalami Lagi Ibadah Yang sebab Ketika kita Menyembah Nanti Ratu Ratu Saya ingat Tahun 2000 Eh Tahun 97 Kalau Bersara Ya Tahun 97 Waktu Kita Masih Ibadah Di Jalan Ayam Itu Ya Ketika Kita Dilawat Tuhan Saudara Saya baru Angkat Tangan Dari Nyimbar Seluruh Jumat Tuhan Terlembar Tidak ada Satunya Yang duduk Tidak ada Satunya Yang berdiri Semuanya Ya Semuanya Rebah Dalam Tuhan Dia Dia Itu Luar Biasa Ya Ada yang Mahni Biasa Ada yang Muntok Sampai Ada yang Berjalan Di situ Keadaan Umat Tuhan Kelihatan Semua Nah Coba Kita Lihat Kalau kita Melihat Hamba Tuhan Yang Memiliki Ya Saudara Kapasitas Seperti Asap Ini Kemudian Mengeluh Aneh Tetapi Ini Fakta Yang Terjadi Asap Berkata Sia Sia Sama Sekali Aku Mempertahankan Hati Yang Bersih Dan Membasu Tangan Tak Bersalah Namun Seperti Hali Aku Kena Tulah Dan Kena Hukum Setiap Pagi Dia Sia Dia Merasa Bahwa Oh Tuhan Orang Lain Lihat Lebih Bahaya Hidupnya Lebih Nyaman Lebih Mewah Hidupnya Dibandingkan Dengan Saya Ini Sudah Melayani Tuhan Capek-capek Susah-susah Kok Kayaknya Tuhan Ijinkan Persoalan Menekali Dukung Masalah Keuangan Masalah Apa saja Ya Itu datang Sehingga Dia berkeluh Kesah Nah Sama Dengan Umat Tuhan Waktu Di Jaman Maliaki Ya Saudara Kasih Dalam Tuhan Mengapa Orang Bisa Berkeluh Kesah Karena Membanding Bandingkan Dirinya Ya Matanya Tidak Fokus Kepada Tuhan Tetapi Kepada Dunia Bisa Bisa Tuhan Ya Pelayanan Apapun Kita Melakukan Apa Satu Tuhan Tetapi Kemudian Mata Kita Menjadi Tidak Fokus Kepada Tuhan Fokus Kepada Yang lain Saya Mulai Kekecewaan Menggerogoti Hatinya Aduh Rasanya Ya Rasanya Bagaimana Ya Kecewa Karena Lihat Orang Lain Lebih Bahaya Pesanan Kemari Pakai Mobil Yang Lewat Sebagainya Saya Berikan Kepada Tuhan Kok Begini Begini Saja Sedara Nah Perhatikan Jadi Akal Persoalannya Karena Apa Karena Tidak Fokus Memandang Kepada Tuhan Tapi Bujian Tuhan Bujian Tuhan Tuhan Itu Adalah Jawaban Setiap Persoalan Amin Jawaban Setiap Pertanyaan Yang ada Di dalam Hati Mengapa Kau Izinkan Semuanya Yang terjadi Sedara Sebelum Kita Lanjut Ke Paliaki Saya Kan Lanjut Di Masmur Kemudian Kita Lihat Pada Ayat 17 Masmur Pasal 73 Sampai Aku Masuk Kedalam Tempat Kudus Allah Dan Memperhatikan Kesudahan Mereka Sesungguhnya Di tempat-tempat Licin Kau Taruh Mereka Kau Jatuhkan Mereka Sehingga Hancur Tetap Binasa Mereka Dalam Sekejap Mata Lenyap Habis Oleh Karang Yudas Seperti Mimpi Pada Waktu Terbangun Yat Pada Waktu Terjaga Rupa Mereka Kau Panang Him Ketika Hatiku Merasa Pahit Dan Buah Pinggangku Menusut-usut Rasanya Aku Dungu Dan Tidak Mengerti Seperti Hewan Aku Di dekatmu Tetapi Aku Tetap Dekatmu Di dekatmu Engkau Memegang Tangan Kananku Dengan Nasihatmu Engkau Menuntun Aku Dan Kemudian Engkau Mengangkat Aku Kedalam Kemuliaan Siapakah Gerangan Ada Padaku Di surga Selain Engkau Tidak Ada Yang Ini Di Bumi Sekalipun Perhatikan Akhirnya Kesimpulannya Ya Bahkan Ini Menjadi Satu Ya Keputusan Daripada Seorang Asal Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Nenya Gunung Batuku Dan Baganku Tetaplah Alam Selama Lamanya Suka Sedang Tuhan Ya Nah Syukurnya Ketika Hatinya Bergejolak Matinya Bergejolak Ya Namun Dia Tidak Cepat Mengambil Langkah Makanya Dalam Situasi Yang Panik Jangan Saudara Cepat Cepat Ngomong Sebarang Jangan Saudara Cepat Cepat Mengambil Keputusan Apalagi Dalam Padahal Marah Saudara Yang Ambil Keputusan Lebih Tahan Sabar Dulu Ya Kalau Marah Satu Malam Saudara Lebih Baik Saudara Berdiam Diri Berdua Besok Mereka Ambil Keputusan Lalu Keputusan Saudara Akan Bagus Jangan Sampai Saudara Ahasverus Saudara Raja Ahasverus Kemenester Saudara Ketika dia Marah Sama Permessurinya Langsung Diputuskan Ya Diberhentikan Wasti Dari Kedudukan Sebagai Permessuri Setelah itu Saudara Setelah Wasti Diberhentikan Dari Perdana Menteri Dia Menyesal Kenapa Ya Karena Dia Mengambil Keputusan Di Waktu Yang Tidak Tepat Ya Sekalipun Kita Tahu Bahwa Itu Seizin Daripada Tuhan Sokai Serat Tuhan Nah Ketika Bergecolak Hati Daripada Asaf Ini Dia Masuk Dalam Adil Tuhan Dia Berdoa Menantikan Jawaban Tuhan Tapi Puji Nama Tuhan Akhirnya Menjadi Saya Percaya Asaf Ini Mengalami Pengalaman Spiritual Yang Luar Biasa Seperti Paulus Mengalami Pengalaman Spiritual Ketika Berjumpa Dengan Tuhan Tiga Hari Dari Angkat Kesong Yang Langit Yang Tiga Tiga Ditunjukkan Tentang Apa Yang Akan Dia Terima Ketika Dia Setia Melayani Tuhan Kekuatan Dia Melihat Tapi Berbagialah Saudara Yang Tidak Melihat Namun Percaya Kita Tetap Setia Kepada Tuhan Nah Asap Ini Diangkat Tuhan Mengalami Pengalaman Spiritual Yang Luar Biasa Berjumpa Dengan Tuhan Ditunjukkan Tuhan Dibawa Ke Neraka Dan Dibawa Juga Ke Surga Saudara Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Anak Kita Intan Disini Ada Dua Intan Ada Intan Otabi Ada Intan Lupa Saya Pak Istanya Ya Kabupaten Intan Bersaksi Waktu Ibadah Khusus Pemuda Ya Dia Dibawa Oleh Tuhan Dibawa Ke Neraka Dia Melihat Neraka Bagaimana Neraka Nah Saudara Kalau Nanti Pengen Tahu Kesaksian Intan Saudara Saudara Tanya Sama Dua Atau Kalau Perlu Saudara Diambil Kesaksianya Di Upload Ke Youtube Ya So Keselah Tuhan Ketika Asem Melihat Satu Fakta Bahwa Neraka Itu adalah Sebuah Fakta Saudara Maka Saudara Pikirannya Berubah 180 Derajat Saudara Pikirannya Berubah 180 Derajat Ketiminah Yang Berubah 180 Derajat Saudara Kemudian Dibawa oleh Tuhan Saya percaya Dibawa oleh Tuhan Dibawa oleh Tuhan Ditunjukkan Ini asal Berapa lama Sih Kami hidup Di Dulu Alkitab Alkitab Atau Tuhan Sudah Menentukan 70 Sampai 80 Tahun Amin Saya Kapan Diprotes Sama Beberapa Jemaat Apa Itu Tolong Jangan Ngomong Begitu Terus Ya Aku Jadi Kepikir Pak Dukat Bagus Maksudnya Saya Ingatkan Bahwa Umur Hidup Kita Di Bumi 70 Sampai 80 Tahun Ya Selebihnya Itu Penderitaan Amin Saya Tanya Ada Diantara Saudara Sini Yang Mau Hidup 100 Tahun Coba Tahu Tolong Tangan Tangan Tidak Ada Tidak Ada Atau Tidak Ada Yang Masih Ragu Ragu Sebenarnya Dulu Di Jemaat Di Sidoarja Itu Ada Seorang Ibu Saya Sebut Sanya Namanya Ibu Wiji Minta Tolong Didu Saya Bila Waktu Itu Ibu Wiji Umurnya Nanti Dikenapkan Tuhan Satu Setahun Wah Akhirnya Waktu kami pulang Ke si Doan Jawa Saudara Jalan Susah Setiap Tari Saya Dateng Saya Marah Dia Ini Gara 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 Juta Aku Tidak Mati Mati Tidak Tidak Orang Kan Senang Ya Mestinya Didur Supaya Itu Umur Panjang Aku Tidak Mati Mati Aku Tidak Punya Teman Aku Tidak 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 Akhirnya Apa Ya Sudah Saya Doakan Sini Sini Mbak Wiji Saya Doakan Saya Doakan Mbak Wiji Itu Saya Caput Perkataan Saya Dan Saya Minta Tuhan Jadilah Menurut Gendang Saya Pulang Sini Dua Mew Kemudian Saya Ditelepon Berangkat Ada Pusat Doakan Tidak Ada Artinya Apa Memang Itu Sudah Ditentukan Tuhan Kalau 80 Tuhan Tapi Penderitaan Ya Penderitaan Ya Nah Asam Setelah Melihat Fakta Bahwa Neraka Dan Surga Itu Memang Bener Adanya Ketika Dia Kembali Ke Bumi Jadi Berubah Drastis Pemikirannya Maka Dia Berkata Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Lenyap Yes Orang Tak Pikirin Ya Dan Tak Pikirin Karena Apa Saudara Bagaimana Melihat Orang-orang Yang Bergumul Di Meraka Siam Siam Dan Malam Mereka Kepinginya Bagaimana Bisa Seperti Kalau saudara Baca Dalam Yen Lukas Itu Seorang Kaya Yang Masuk Dalam Neraka Kemudian Berdoa Kepada Bapak Abraham Bapak Abraham Tolong Perintahkan Lazarus Ini Orang Kaya Bos Beneran Sudah Di Neraka Masih Jadi Bos Suruh Lazarus Lazarus Di Dunia Itu Kiri Selama Di Dunia Lazarus Itu Kiri Tapi Dia Tetap Setia Dengan Kebenaran Setia Kepada Tuhan Sampai Mati Tapi Mati Dia berada Di Pangkuan Bapak Abraham Tapi Orang Kaya Ini Mati Saudara Eh Dilalah Masuk Dalam Neraka Saya Katakan Bukan Karena Kaya Dia Masuk Neraka Bukan Tapi Kenapa Karena Dia Tidak Mengenal Allah Karena Kekayaannya Dia Merasa Tidak Perlu Tuhan Tidak Perlu Ibadah Karena Dia Sudah Punya Sekaranya Sedara Kecenderungannya Itu Tapi Tidak Sedikit Orang Kaya Yang Cinta Tuhan Amin Orang Kaya Itu Tuhan Saya Berdoa Supaya Di Antara Saudara Nanti Tepus Bertumbuh Di Tuhan Dan Orang Ya Tapi Saya Berdoa Supaya Ketika Saudara Berada Di Posisi Atas Tetap Rendah Hati Setia Masuk Dalam Pelayan Sehingga Ketika Saudara Pulang Saudara Akan Menikmati Bahagia Bersama Saudara Saudara Jangan Jangan Kami Kirim Minum Minum Apa Saudara Yang Ada Sejujurnya Saudara Ya Ya Esteh Paling Enak Dia Keping Nijipik Tolong Salus Celukan Jarinya Ke Air Satu Tetes Saja Di Lidah Betapa Berharganya Satu Tetes Air Di Meraka Saya Percaya Orang Yang Ada Meraka Itu Dia Berdoa Tuhan Kalau Kasih Kesempatan Aku Balik Bisa Balikan Dunia Aku Mau Menjadi Orang Yang Paling Miskin Di Dunia Tidak Tuhan Aku Mau Melayani Tuhan Mau Ngepele Gereja Setiap Hari Tidak Tuhan Saya Percaya Itu Aku Mau Nyuci Bajunya Pak Yoratan Tidak Tuhan Saya Percaya Begitu Apa Saya Kutugaskan Kepada Tuhan Tuhan Saya Percaya Itu Ia Makanya Masa Perkata Sekalipun Dagingku Dan Hatiku Habis Gunung Batuku Dan Bagian Ku Tataplah Selamat Tuhan Makanya Saya Sering Berkata Tuhan Tuhan Hidup Kita Ini Bukan Kesuksesan Itu Ya Ya Ini Ini Firman Tuhan Yang Begitu Keras Bicaramu Kurang Ajar Tentang Aku Firman Tuhan ini kasar kusuh-kasar kusuh di antara umat Tuhan ngerasanya Tuhan kita insiasinya beribadah amin 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 ya kita insiasinya beribadah kepada Allah tidak ada untungnya kita buang-buang waktu apalagi kemasan korona apalagi sekarang diterapkan saya dengar PPKM lagi di Bandung wah nah ada untungnya sebenarnya hari ini saya mengundang salah satu gembaga cuma sarapnya banyak sekali saya minta paksonya semua cepat pripah itu harus pakai masker yang kata semuanya waduh mati ini sebenarnya oh sudah usah kah saya bilang itu saya bilang nanti aja selesai korona ya selesai pandemi baru tahu dah tidak tahu pandemi kapan selesai saudara nah saudara bagi orang yang tidak mengenal kebenaran ini jangankan masa pandemi masa masa-masa yang biasa saja situasi yang aman malas malas amin malas seperti apa eh buang-buang waktu saja tidak ada untungnya bahkan sudah capai-capai datang beribadah sudah habis bensin eh ada lagi persembahan lagi ada lagi perpuluhan lagi ini kok baik tentang perpuluhan lagi ya nah memang saya tidak tidak suka tentang bukan tidak suka ya tidak selalu kok baik tentang perpuluhan saudara ya kok baik lagi kau udah bayar perpuluhan dimarahin lagi tidak ada yang marah saudara ya saya ini cuma hari ini bertumbuh melakukan persembahan pada Tuhan itu dengan kesadaran dengan iman yang kepadu benar-benar tulus dari hati ya itu akan bawa nah sokan saudara Tuhan apalagi dalam musim pandemi rasanya waduh jangan beribadah itu merupakan ibadah itu resiko sampai hari ini beberapa rekan kami ya sudah satu tahun lebih ini saudara tidak berani melakukan ibadah offline ibadah online terus jadi kerincahnya tetap kosong terus pakai zoom saya pikir oh tidak apa-apa tapi saya ajarkan ke Jumatuh justru dalam kesempatan ini kita ini belajar menunjukkan ya seberapa iman kita kepada Tuhan saya ini dari dulu dikenal oleh rekan-rekan hamba Tuhan kembali lain-lain ini pendeta bonek bukan bonek sebenarnya saya ini menunjukkan iman saya kepada Tuhan ya dan puji nama Tuhan sampai hari ini sampai hari ini pemeliharaan Tuhan atas umatnya disini itu luar biasa amin saudara temut tangan Tuhan Yesus saya merenungkan bagi Tuhan luar biasa saya beberapa waktu yang lalu di awal-awal covid itu ada beberapa jemaat padahal kita ada ibadah bersama disini kan ibadah di tempat masing-masing waktu itu ya itu ada yang terkena tidak bisa cium saudara tidak bisa mencium hilang rasa wah itu tadak-kadak covid sudah jelas ya bahkan saudara kami bulan-bulan enam ya tahun 2020 itu saya pun mengalami dua hari mengalami dua hari itu tiba-tiba anak saya beri nah aku itu bawa apa waktu itu parfum atau apa-apa coba ini pak coba ini enak ini aromanya saya cium tidak cium apa-apa saya waktu itu wakil saya juga oh Tuhan Yesus saya diem-diem saja diem-diem saya berdua Tuhan saya bilang enak pak baunya huyonya enak enak ini apun bisa ngomong supaya enak ngakuti akhirnya apa ya ibu gembara saya saya tahu akhirnya apa wasilah jamu-jamu jamu-jamu tetetesi minyak ayu putih berdua juga dua hari dapat oh puji Tuhan saudara nah saudara setahun Tuhan dan yang paling fenomenal itu waktu pak saifunin Ibrahim datang disini bulan 3 kemarin ya saya lihat waktu beliau khutbah kok goyang-goyang mukanya puncak saudara eh begitu disuap benar positif tapi puji saya ditelepon dari komandan kukus covid saudara dia panggil saya kakak harus disuap seluap dan seluruh cepat Tuhan nanti dulu tunggu tunggu 3-4 hari kalau ada reaksinya baru nantilah temponnya oh iya ya siap-siap emosi ya Tuhan itu pelihara luar biasa bahkan maku untung yang mijet pak saya melihat Ibrahim mulai dari jam setengah 10 malam sampai jam 12 malam karena malam-malam istilah saya langsung jemput pak untung karena pak tolong carikan tukang mijet saya carikan tukang mijet sebelum saya tahu itu positif mijet gua setengah jam saudara eh besoknya pas saya menelepon saya lagi pak ini tukang mijet terlalu tua pak kurang kuat tolong cari tenaga yang saya telepon pu Ernie pu Ernie saya telepon siap mijet jam 1 jam setengah 1 siang begitu besoknya dinyatakan positif pak telpon terus menguntung menguntung bagaimana kenapa kenapa dia takut telpon terus kebanyakan saya mau tahu aja bagaimana sihat sihat saya oh iya sihat tolong minum ini ya pokoknya saya dengar enggak kasih tahu kalau pak saya kudin itu positif apa positif saudara dulu positif kan bagus positif itu mengerikan saudara ya suka saudara Tuhan bu Ernie pas saya telepon kenapa bapak telpon terus ya kalau gak kasih tahu pak saya benuh positif bu ya oh iya akhirnya dia bu semua saya itu makan sehidangan satu meja yang pas saya kudin sama ibu gembara cocakan wah wah saudara nah pakai masker lagi bagaimana makan pakai masker eh puji nama Tuhan Tuhan itu lindungi tunggu tangan sekiranya untuk Tuhan Yesus nah sekarang jemaat datang beribadah sekali lagi ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa berharga saudara waktu yang saudara berikan kepada Tuhan sangat-sangat berharga Tuhan menghargai Tuhan makanya setiap detik yang saudara berikan kepada Tuhan itu sangat berharga suka saudara Tuhan makanya disini katakan bahwa pada ayat yang berikutnya saya lompat saja ayat 16 beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya ingat setiap saudara yang melakukan ibadah melayani Tuhan apapun yang saudara lakukan Tuhan ditulis dalam kitab peringatan tidak ada satu pun perbuatan saudara yang saudara lakukan Tuhan itu kosong siap-siap tidak ada semuanya ditulis dan saudara akan menerima semua apa yang saudara telah taburkan dalam hidup ini saudara baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang tak kena dalam hidup yang terkadang makanya mari kita berumah melakukan semuanya saudara ini kesempatan buat kita untuk kita mempunyai mengumpulkan bagi kita harta di surga Rasul Paulus bahkan ketika menghadapi ya menghadapi eksekusi dia nak menghadapi hari ini coba kita lihat ya dalam 2 Timotius pasal 4 itu ya 2 Timotius pasal 4 itu ketiga dia menghadapi eksekusi ya ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian aku sudah dekat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagi mahkutah kebenaran yang akan disarunikan kepada Tuhan hakim yang adil pada harinya tapi bukan hanya kepada aku malah juga kepada setiap semua orang yang merindukan kedatangan saudara ya nah ini yang menjadi kekuatan daripada Rasul Paulus untuk dia setiap melayani Tuhan dalam segala situasi setiap mencari Tuhan setiap beribadah kepada Tuhan bahkan ya nah ini bukan hanya nanti ya segala berkat atau segala jadi Tuhan kita dapatkan setelah kita meninggalkan dunia ini tetapi tetapi Tuhan berjanjah kembali pada Timur Malayaki Pasal yang ketiga tadi ya ada satu janji Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan di jaman ya di jaman Malayaki ini dan juga di jaman kita hari ini ayat 17 atau 18 mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta Allah pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melahini dia maka kau akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar orang benar dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada alam maksudnya itu Elohim Yahweh atau alam dalam Kristus Yesus dan orang yang tidak beribadah kepada terima ya sudah perhatikan sekali Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya saya jadi ingat apa yang terjadi pada zaman orang Israel berada di tanah Gosia coba kita lihat dalam keluaran pasal 8 ayat 22 ya keluaran pasal 8 ayat 22 saya akan bacakan bulunya tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah goset atau saya baca mulai ayat 20 ya supaya lengkap ya berbualan berbualan Tuhan kepada Musa bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'on pada waktu biasanya keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya beginilah Firman Tuhan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi maka aku akan melepaskan piket terhadap engkau terhadap pegawai-pegawainmu rakyatmu dan rumah-rumahmu sehingga rumah-rumah Mesir bahkan tanah dimana mereka berdiri akan penuh dengan ikat perhatikan ayat 22 tadi tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah gosien dimana umatku tinggal sehingga disana tidak ada berdiri kita kenal kita semuanya tahu bahwa Mesir dihajar dengan 10 tulang salah satunya ini lahat ikat ya karena Firman bersikeras melarang umat untuk pergi beribadah dihajar siapapun yang melarang umat Tuhan menghalangi umat Tuhan beribadah dihajar saudara saya rasa ceritanya dimana mana sudah berjadi banyak nah ketika Firman melarang umat Israel yang beribadah maka besok ikir melarang pikap selu tanah Israel penuh dengan larang pikap kemarin kami berdoa sama ibu kembali berdoa disini itu tiba-tiba ada larang wah kalau ganggu satu saja ganggu saya enggak satu tutup mata saudara tutup mata saudara artinya apa kita ribu dengan larang cari larang itu satu ribu ini ribuan juta larang penuh tanah pesir tapi perhatikan di tanah gosel dimana umat Tuhan yang berada jangankan ratusan atau ribuan seekor pun mungkin enggak ada larang kenapa Tuhan yang maha kuasa itu yang memberitakan hei larang jangan kau masuk situ ya kenapa kita terpelihara sampai hari ini karena Tuhan yang sama yang menjaga Israel itu ada di tempat kita yang menjaga yang memelihara saya memelihara saudara makanya setiap dua berkat saya ingatkan itu sampaikan ini supaya setiap kita sadar bahwa hidup saya dan saudara dijaga oleh Tuhan sehelai saat terrapu di kepala saudara tidak akan dibiarkan jatuh tanpa sejentuhan ya haleluya tapi ujir matuh saudara sekarang lihat saya penampilan beda saudara saudara ibu kembali randun boleh tumbuh sebenarnya penampilan beda saya selamat puji Tuhan randun mulai tumbuh anak saya bilang waduh pergaya apa ini banyak nanti kalau rambut jatuh kalau apanya ini terjadi ya bahkan ketika masyarakat ditulai dengan darah di seluruh tanah mesir semua air berupa menjadi darah baik air yang di sumber mata air di sungai ya bahkan air tandun yang ada di rumah itu hari itu berubah dari darah menurut menurut tapi di goseng saudara tidak ada satupun ditemukan hal seperti kenapa karena kasih dan pembelianan Tuhan nah saudara janji janji Tuhan untuk umat yang beribadah itu sangat luar biasa dalam Tuhan pasal 23 ayat 25 sampai 27 dan berikutnya itu yang biasa saya sampaikan ya orang beribadah kepada Tuhan Tuhan akan memberkati rohnya yang menjadi makan kita Tuhan memberkati air dari minuman kita dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah tidak ada negeri tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul aku akan menggenapkan tahun umur dan sebagainya itu berkat Tuhan dalam itu luar biasa ya saudara berjumpa dengan Tuhan dalam karena firman katakan dimana 2-3 orang berhibur dalam namaku aku ada disitu ya 2-3 orang berhibur dalam namaku aku ada disitu saudara dan firman itu disampaikan firman Tuhan itu luar biasa bahkan ketika kita memuji Tuhan kita tahu bahwa Allah bertakta dan puji-pujian ya riku hancur karena apa puji-pujian saudara jaman Yusofat juga saudara musuh yang ratusan ribu hancur karena apa karena puji-pujian makanya umat Tuhan ada yang ada yang heram kenapa ini orang Kristen bahkan di channel youtube saya itu sudah kan itu banyak yang heran ini orang mati loh dinyanyiin mereka gak ngerti kalau mereka mati langsung harus langsung dikubur karena takut bangun lagi kalau bangun lagi cerita nanti aku ketemu Tuhan Isus wajib lakak nah cepat dikubur ya bukan itu alasannya mereka punya alasan orang orang Kristen suka nyanyi ibadah nyanyi bahkan di ibadah penghiburan nyanyi cuman nyanyi jangan ini sudah ada ada jenazah disitu mari kita bersuka cita kita menyanyi lagu jian mari kita bersuka ya mari kita bersuka dia wah ikan pelangi tentu ada tema-tema lagunya lagu ada temanya masing-masing ada lagu penhiburan ada lagu suka cita ada lagu penyembahan doakan saya supaya terus tuliskan lagu-lagu untuk kemuliaan nama Tuhan saudara nah sekali lagi bahwa saudara yang datang pada Tuhan beri pada Tuhan Tuhan akan mengadakan perbedaan ya bahkan keturunan saudara itu akan dipindahkan keturunan orang yang takut akan Tuhan Masmur 112 ayat 1 berikutnya akan menjadi orang-orang yang berkasah di atas Tuhan saya tutup dengan sebuah saksian di Sulur itu ada satu Jumat rekan saya cerita sama saya 4 luar biasa di satu Jumat di Solo itu ada seorang sepasang suami-istri sekolahnya itu SD tapi cinta Tuhan setiap mau ibadah dia satu jam dua jam sebelum ibadah datang duluan apa dia mereka lakukan suami-istri ini dipersi-persi kerja pulang-pulang bangku gereja di persiapan latarang bangku gereja apa semua bantu ibu kembalong persiapan perjaman suci mereka juga ikut bantu pelayan itu hanya itu yang mereka bisa kerjakan karena tidak punya kemampuan yang lain itu yang mereka kerjakan disetia lakukan itu anak yang empat setelah berjalannya waktu anak-anak ini semuanya bisa seolah sarjana semuanya bisa berhasil semuanya dua anak yang jadi yang waktu sekarang mengembalakan kerja yang cukup besar dua orang anak jadi pengusaha anak jadi pengusaha satu firman turun dikenalki mungkin saudara merasa aku biasa biasa tidak ada yang biasa saudara saudara itu pilihan tua saudara mungkin tidak punya kemampuan lakukan sesuatu setiap hal tua firman Tuhan katakan maka keturunan akan menjadi orang yang perkasa di atas di atas di atas di atas merenungkan dia selalu menerapkan melakukan hal seluruh janji Tuhan akan menjadi milik saudara Tuhan dipenglihkan mari kita balik ya kita naikin satu tujian patahku tahun tujuh kepanamu saudara saudara jaga hati kita supaya jangan ada keluhan di atas tujian apalagi kita merasa kecewa momen momen di atas tujian jangan bersyukur apa pun terjadi kita 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 Tuhan terbaik untuk hidup 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 tertuju Masjur rencana-Mu Membesarkan raja-Mu Raja-Mu Rumah menikuti Kehidupan dunia Bapak kusus Rumah selalu Menenangkan Hatiku Menenangkan Menenangkan JACOB Tanah Tanah Tanah